Pernah ada yang tidur di situ temen juga lah tidur kedua yang satu bahan udah turun yang satu masih duduk di situ kekiranya yang disamping itu temennya apaan temennya gak pindah tidur di depan seolah-olah nomor 2 gitu hitam besar boleh kenalan kan Pak Samsul ya oke Pak Samsul ini saya Bang Belok dari Jakarta Pak Iya saya mau saya kebetulan lewat sini dan melihat ada bangunan terbengkalai ada dua ya Pak apa aja pada sini ini bekas dulu rencananya mau bikin hotel tapi habis itu enggak lanjut kita enggak tahu bermasalah gimana tuh jadi maka juga lama satu satu dua tiga empat lima enam sama bawah misalnya ini mau bikin kos-kosan atau hotel nyuta hotel adunya hotel ini dibangun tahun tahunnya udah tahun berapa ya di sekitar dulu itu kalau nggak salah sebelum tahun 2000 masih sebelum Tandori tapi yang lebih lama yang ini ini tinggalan bangunan Belanda lagi oke sebelum ke rumah Belanda semua nanya ini ini Pak ini kenapa pernah ada cerita misi apa kalau misi biasanya penampakan penampakan pernah Bapak dapat pengalaman melihat sosok kalau kalau sosok cuma bayangan hitam besar terus yang itu yang aku kasih tahu yang jendela itu kadang ada orang kayak kalau orang Jawa bilang tuh Hai injen dulu indah-indik itu ngomong itu siwa-siwa kalau dilihat wujudnya kayaknya kakek-kakek terus pernah ada yang tidur disitu temen juga Allah tidur berdua tapi yang satu bahan udah turun yang satu itu masih duduk disitu dikiranya yang disamping itu teman-teman temennya udah pindah tidur di depan jadi dia seolah-olah nomor dua gitu hitam besar itu katanya 100 kali dengernya oke jadi disini pernah ada sosok kakek-kakek yang sampai saat ini sering nongol Pak ya Iya tapi pernah ada orang yang tidur di sini pada teman-teman turun tapi dikiranya temennya yang disampingnya dan kalau rumah belanda ini sudah berapa tahun ini udah lama banget Mas kalau berapa tahunnya kurang pasti tapi lama banget ini kalau dari masyarakat sekitar sini itu sama orang yang sering pada main disini sama itu kayak noli-noli gelada ada ada selama dibanding sering nongol oke 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 kalau orang-orang sini sih udah biasa jadi mau lihat itu udah anggap aja kayak cuma pengen lewat apa gitu Oke Pak berarti ini sangat menarik saya mau izin masuk Pak kemungkinan saya nggak kesini sih kemungkinan saya tertarik ke rumah sama Belandanya mudah-mudahan saya bisa berpengarang di Belanda jadi masuk Pak ya silahkan Iya teman-teman jadi ini hotel yang rencananya mau dibangun ya dibangun sejak tahun 2000 gitu teman-teman jadi lebih 12 tahun hotel ini harus dibangun tapi dikarenakan bermasalah ya dari pengembangnya jadi uangnya ya dia bermasalah intinya sehingga hotel ini tidak terlaksana dan katanya tadi dari narasumber mengatakan bahwa ada sosok kakek-kakek yang sering nongol di pintu ini teman-teman yang gua senter ini Iya tapi saat ini gua berada gua nggak melihat ada sosok kakek-kakek oke karena kita sudah berada di area ini yang merupakan lokasi sangat horor dan sini gua sini sendiri di situ ada pos yang menjaga area ini tadi tadi gua udah izin Oke kita langsung masuk ke area ini aja kok ada suara jadi suara teriakan loh yang kurang asing cuma gua nggak tahu deh kalau misalnya kalian denger atau enggak Oke karena kita sudah berada di area ini teman-teman alangkah baiknya kita Oh suara ayam lihat sini banyak ayam teman-teman manapati lokasi kita doakan semoga semua dibangin kedamaian abadi di sisi ilai robe susun oke di sini ada pohon gede pohon gede gua nggak tahu nih ada sota kabah di atas kita masuk jadi kita masuk dari area belakangnya belakang teman-teman dan saat ini jam menunjukkan sekitar jam sebentar gua kasih rata kalian jam 21.57 waktu Yogyakarta guys Oke kemisi Allah Akbar Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita masuk dari area belakang dan di area belakang ini kita langsung menemukan letak plus Wow mesin pemanasnya guys ya sih ada orang Wow ini rumah Belanda guys cuma rumah Belandanya kita tutup aja biar supaya nggak ada suara-suara oke bisa kebuka lagi ketutup Wow lumayan luas ini sih kokil suram wajibnya koper-koper ya banyak koper ya gua nggak tahu teman-teman di sini ada kamar mandi katanya sini rumah Belanda men Wah iya sih kalau dilihat dari tingginya sih emang bangunan Belanda men ya karena rumah Belanda itu identik dengan tinggi guys ada kaca cuman suram suram karpet hasil bagus deh ini sih banyak barang-barang ada meja di sini dengan perabotan-perabotan ya jadi ini udah lama banget ditinggal guys dan disini ada papan tulis ya bahkan dibuat belajar kah di sini enggak tahu di kunci bawahnya adalah ada suara ayam berkopok padahal sih jam 9 enggak 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 bapak-bapok sih enggak tahu lah mengeluarkan suaranya aja gitulah Wow tinggi ya rumah-rumah Belanda seperti teman-teman dan disitu ada AC-nya guys suram ya bisa kalian lihat ini tampak masih desain lamanya ya wastafalnya lo suram wah disini ada tulisan kaligrafi Allah apakah yang nepatin orang islam ini sih ini ada tanggalan tahun 2019 ya berarti sempat ada yang tinggal juga disini dan sepertinya ini udah udah dirapihkan ya ya karena memang ada yang jaga teman-teman disini di bagian depan tadi ada posnya jadi gua izin dulu sepertinya emang dia yang jaga deh ini mana wow bisa kamu kakak ini mari kunci guys oke kita kesini deh ini sih wow lemarinya gede banget halo wow disini banyak banget pintu dan kayak labirin gitu jadi semoga gua nggak dibikin nyasar ya meskipun ini hanya satu lantai tapi banyak banget pintu yang berkonekting gitu antara ruangan satu dengan ruangan yang lainnya sehingga kayak seperti labirin guys gua akan buka pintunya memang bisa dibuka dengan oh bahwa dia hilang kaget gua aduh nggak bisa dibuka ya ini ada meja ini meja ini meja nya lama men meja nya udah lama banget lihat kalian bisa lihat kursi nya lama banget coy kayu jahat ini mahal men gua gak tahu nih ini barang-barang apa nih aman guys jangan sampai ini ada mayat-mayat yang dimutilasi ya kan ngeri disini ada dokumen-dokumen ya dan sini ada kwitansi uh ada laba-labanya wow 2019 sempat ditinggalin disini kwitansi kosong guys masih bagus misi ada orang di sini dan disini men dibelakang ko ini banyak banget rakutan-rakutan wah gua sama tas-tas gitu guys gua ngeri kesenggol bisa pecah semua nih awal sati-hati ini bener api bersih gitu ya kayak ini dijaga dan ditas-tasnya men ini pada zamannya nih tasnya bernilai loh ya enggak sih nih ini ada kayak hiasan-hiasan gitu oke eh kemana lagi banyak tempat ini sebenernya luas cuma terkunci-terkunci gitu temen-temen wah disini ada ruangan apakah tempat yang tadi wah ini cuma segini temen-temen gua masuknya selebihnya enggak ya konek-konekting gini banyak yang connecting dan banyak juga yang masih terkunci jadi gua nggak akan bisa masuk kalau misalnya terkunci guys dan gua nggak akan memasak masuk oke karena ini kosong dan katanya disini ada sering penampakan noni Belanda gua coba untuk mencari interaksi kalau memang ada noni Belanda disini silahkan hadir Sifatullah hadir adik apakah disini bisa dibuka kan Jakub oh bahas ini bisa dibuka nih Terkunci Gue gak berani Itu terikat Ini sebenernya bisa dibuka Cuma gue gak berani teman-teman Gue gak akan buka-buka Kalau misalnya gak bisa dibuka Apa tuh Ada ya Ada dimana tunjukin yuk Noni Belanda hadir Ada suara teman-teman Ketika gue tadi mencoba untuk melakukan pemanggilan Dan gue merasa Kayak ada Suara Kayak Gitu teman-teman Disini gak ada tikus Oke mungkin Biar tambah creepy Gue akan Kasih lonceng Untuk mengelilingi Oh Lonceng gue di luar guys Oke lonceng gue di luar Jadi gak Gak bisa Untuk Digunakan Mohon maaf teman-teman Oke kita coba Untuk sekali lagi Sambil Dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kedamur 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 Jatuh Gaya hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marukal mati laitan mati misari mahal aku udah merinding disini nih Informasinya sering ada Noni Belanda Penampakan noti Belanda Noni Noni cantik Yo hadir Kalau memang kamu Orang disini Tunjukkan eksistensi Dengan gerakan suara Atau apapun Yang menyatakan bahwa dirimu ada disini Lo Allah Akbar Ya teman-teman Jadi Disini sebenarnya luas Luas banget Namun banyak pintu-pintu yang terkunci Ya disini Gue kasih liat lagi Ini ada pintu juga Tapi gak bisa dibuka teman-teman Oke Jadi gue gak akan memaksa untuk Perusak Ya Ataupun mendobrak dan hal lainnya Untuk memaksa gue Membuka atau masuk ke bagian yang lain Jadi Gue hanya ekspor di bagian yang bisa gue ekspor guys Oke Sampai detik gini Belum ada sensasi Yang gue rasakan disini Terkait dengan Katanya Ada Noni Belanda Halo Nini Oke Disini dulu mungkin berantakan banget Cuma karena dijaga Jadi lumayan agak bersih Dan letak-letak api Kursi-kursinya Yang mencanya Dan kacanya Allah Babar Gue ngeliat bayangan hitam disini Men Melayang hitam Astagfirullah Yes Kelebat gue lah disini Astagfirullah Gue ngeliat ada Kelebatan hitam disini Sebelah sini teman-teman Disini gue ngeliat Cuma gak ketahap kamera Astagfirullah Bisa dinyatakan bahwa Ada eksisensi Yang Gue rasakan Yang terjadi ketika Gue mencoba untuk Memanggil Sosok yang menempati Lokasi ini Rumah Belanda yang Sudah sangat lama Ditinggal Meskipun Ada Penjaga Yang Menjaga lokasi ini Dipastikan Lokasi ini Meskipun dijaga Tapi karena penjaganya Jarang masuk Tetap men Suram Lo Tuh Disitu ada pintu lagi Banyak pintu disitu Teman-teman Disitu pintu lagi Ini gak bisa dibuka Tuh Ini gak bisa dibuka Wah gokil Oke lah Jadi Gue cuma ngerasain Ada sosok Di sebelah sini Disini nih Di belakang pintu ini Allah akbar Allah akbar Tepat matilah Hitam mati Misal mahalak Astagfirullah Allah Masjid Selamat Allah Allah Tepat matilah Tepat matilah Hitam mati Misal mahalak Disini nih teman-teman Tadi gue ngerasain Ada sosok hitam Allah akbar Dan gue sempet Kedengar lagi Barusan Adanya suara Asistensi suara Oke lah ya Oke Bisa gue katakan Disini memang Suram Gue sempet melihat Ada sosok hitam Di celah pintu Ketika gue masuk Di ruang Di sebelah sini Teman-teman Ya Cuma Itu yang gue rasakan Yang bisa gue Sampaikan Ke kalian Gue gak Maksud kalian Untuk percaya Ya Gue hanya berbagi cerita Tentang yang gue Rasakan Yang gue lihat Ketika gue eksplorasi Di rumah ini Teman-teman Bener Sumpah Gue melihat Sosok hitam Dan adanya suara Gemburuh Sesekali Di rumah Belanda Ini teman-teman Yaudah teman-teman Sepertinya gue harus Mengakhiri Eksplorasi ini Dikarenakan Banyak ruangan Yang terkunci Sehingga gue Tidak bisa Mengeksplor Semua ruangan Yang ada Di tempat ini Oke Sebelum gue mengakhiri Ini Gue mau ngucapin Thank you buat kalian Yang udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Sebelum gue meninggalkan Explorasi ini Gue akan mendoakan Kepada siapapun Mendingan Di lokasi ini Gue doakan Semoga sempet Kedilang bayang Abadi Di sisi Oke guys Thank you buat kalian Yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video Jangan lupa support channel ini Like, subscribe, komen, dan share Support channel ini Biar channel ini bisa Makin terus bergembang Oke guys Terakhir Di setiap tempat dimanapun Pasti salamnya kita So guys Kalau kalian berani Jangan takut Dan kalau liat-liat Jangan berani-berani Gue mau bawa channel Pamit Gue gak lebih baik dari kalian Thank you guys Mantap Bye Bye Terima kasih telah menonton!